Masalah istilahful ulama, perselisian para ulama Tentang masalah, masalah apa yang terakhir kita dapatkan itu? Masalah apa itu? Yaitu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi Masalah ru'yatul hilal Istalafal ulama fi hukmi siyami yawmi salazin min syakban Para ulama berselisih pendapat tentang hukum puasa pada hari yang ke-30 dari syakban Ketik apabila hilal itu hilang, yaitu tidak nampak Ghaimun, yaitu apa? Ghaimun, tempat terbenamnya hilal, yaitu di ufuk barat, itu ada ghaim, ada mendung Berarti kata-kata 30 itu bukan maksudnya betul-betul kita sudah yakin Ini adalah syakban tanggal 30 Tapi ini adalah dari perhitungan Dari perhitungan, kemarin sudah 29, berarti apa? Sekarang adalah 30 Walaupun kenyataannya 30, syakban ataukah satu ramadhan kita belum tahu Kenapa? Karena hilalnya itu dalam keadaan tidak nampak karena adanya mendung Ini yang dimasuk dengan apa? Hari yang ke-30 Kita tidak memastikan ini adalah tanggal 30 syakban Tetapi ini adalah memang hari yang ke-30 dari bilangan Dari perhitungan Maka para ulang-ulang bersuisi, betulkah hari yang ke-30 itu adalah tanggal 30 Ataukah kita anggap sebagai tanggal 1 Yang rojah apa? Berdasarkan hadir-hadir ini Kita tetapkan itu adalah tanggal 30 sesuai dengan hukum asalnya Kalau memang kenyataannya seperti itu Kenyataannya adalah Yaitu apa? Terjadi mendung Kita tidak mampu melihat hilal Maka kita anggap hukumnya dia ikut yang sebelum-sebelumnya Kita masih disyakban Aukotar Yaitu banyak kotor Kotor itu adalah sejenis kotor Yaitu banyak butiran-butiran air di udara Sehingga kita tidak mampu melihatnya Karena banyak kabus dan sebagainya Auk nahuhuhuma Atau yang semacam itu Boleh jadi karena dukon Yaitu banyaknya asap Atau boleh jadi adalah karena banyaknya abu Gugar dan yang lain-lain Atau benda-benda cair yang menghalangi Al-mani'ah Yaitu benda-benda yang menghalangi untuk melihat hilal Hufal masyur mi fi madhabi al-imami Ahmad Alladhi qala kathir min ashabi Innahu madhabuhu huwa wujubu sawmih mimba bi'addon walih ti'at Yang terkenal dalam madhab imam Ahmad Yang disebutkan oleh banyak dari pengikut belia Bahasa ini adalah madhab belia adalah apa? Kita wajib puasa Yaitu dianggap Dianggap itu adalah tanggal satu Kenapa? Karena kita berhukum dengan don Dan juga untuk kehati-hatian Tapi apa? Tetapi ini pendapat yang marju Pendapat yang lemah Mereka berdalilkan untuk menguatkan itu Bahwasannya setelah 29 adalah 1 Bukan setelah 29 adalah 30 Di masa-masa yang mendung tadi Mereka menafsirkan ini Maka kita tidak terserkan sekarang Tapi kita baca dulu Makna ukuduru adalah Sempitkan Ala syakban Syakban jangan diluaskan jadi 30 Tapi sempitkan saja Sudah 29 saja Maka mereka menetapkan syakban itu menjadi 29 hari Kalau tadi ukuduru Maknanya adalah sempitkan Sekarang yang terakhir Koddaru yaitu tetapkan Riwayat dari Imam Ahmad ini adalah Termasuk riwayat Satu atau dua muridnya saja Wahia Bukan satu atau dua murid Tapi adalah Beliau menyendiri Beliau Bukan rawinya Tapi beliau Imam Ahmad Wahia marwiaton Anjum melatin Minas sohabah Dan ini Diriwayatkan dari Sejumlah sahabat Tewa alam bertimu Frodat ini Yang menyendiri Imam Ahmad Atau muridnya Imam Ahmad Tidak disebutkan disini Dan ini adalah Pendapat sejumlah sahabat Abu Minhum Abu Hurairah Wabnu Umar Wa Aisyah Wa Asma R.A Nah boleh jadi Berarti yang menyendiri Imam Ahmadnya Sementara kebanyakan Ulama Wa Minhum Al-A'immatul Salasa Di antara mereka Tiga imam Abu Hanifah Wa Malik Wa Syafi'i La Anhu Layuhibbu Sawmah Atau Layuhabbu Sawmuh Yaitu Puasa di hari Yang meragukan tadi itu Apa itu Tidak disukai Walau Samahu An Ramadan Lam Yujizik Kalaupun dia Berpuasanya Dengan niat Adalah untuk Berhati-hati Mungkin ini sudah Ramadan Maka ini tidak sah Kenapa? Karena dalil-dalil yang lain Menunjukkan itu Menunjukkan apa? Ini tidak sah nantinya Pendapat ini Dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah Menunjukkan dia Tidak taklit pada Imam Ahmad Tapi lihat Mana dalil yang lebih kuat Wakal Beliau mengatakan Al-Mangkula Tul-Kasiratul Mustafi Tuan Ahmad Al-Hadha Bahwasannya penukilan Yang banyak Dan tersebar Dari Imam Ahmad Adalah ini Kalau kata Syekhul Islam Justru yang terkenal Dari Imam Ahmad Adalah yang ini Yaitu apa? Bahwasannya yang betul Adalah pendapat kedua Bukan pendapat yang pertama Kalau Sohibulufuru Sohibulufuru Ini siapa? Ibn Muflih Murid Imam Ahmad Apa? Murid Imam Ibn Taymiyah Walaupun kita tidak salah Bila Imam Ahmad Karena dia namanya Ahmad Tapi jelas ma'rufnya Tidak demikian Syekhul Islam mengatakan Kepada Ibn Muflih Apa itu? Bal'anta Muflih Kamu bukan hanya Bukan hanya Anaknya orang yang beruntung Bahkan kamu orang beruntung Karena memang beliau Hafid besar Dan akidahnya bagus Lam ajit an Ahmad Sarihal wujud Bahkan Imam Ibn Muflih Mengatakan Saya tidak mendapatkan Dari Imam Ahmad Kalimat yang jelas-jelas Menunjukkan wajibnya Puasa di hari Yang meragukan tadi Wala Amarabih Tidak pula Saya mendapatkan Beliau memerintahkan Untuk itu Wala Yatawadjahu Idhafatuhu Ilai Wala Yutawadjahu Idhafatuhu Ilai Maka penisbatan Pendapat pertama Kepada Imam Ahmad Ini Wairumut Tajih Yaitu apa? Tidak kuat Tidak betul Kalau ini dinisbatkan Kepada Imam Ahmad Karena menyelisih Apa itu Riwayat yang lebih terkenal Waktarahadih riwayah Min kibari A'imatil madhab Abul Khattab Wabnu Atil Dan Memilih Riwayat ini Wala Mini hadihi Kembali ke Riwayat yang Lemah Atau riwayat yang kuat Dari Pembesar Imam Madhab ini Adalah Abul Khattab Dan Ibnu Atil Dua Yang dimaksud Ini adalah Bukan yang disebutkan Oleh Ibn Muflih Terakhir Tapi apa? Pendapat yang kedua Yaitu apa? Bahwasannya Imam Ahmad Tidak menyukai Untuk puasa Di hari yang meragukan Buktinya apa? Wadaliluha Dalal Dalil yang menguatkan ini Menguatkan pendapat kedua Yaitu apa? Tanggal 30 Jangan puasa 30 yang meragukan itu Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim Dari Bukhari Muslim Dari Bukhari Secara marfu Pandangan kita Fa'akmilu Sabahu Bija'li Sya'bana Salasina Yauman Yaitu Kalian tetapkan Bukan kalian sempitkan Kalian tetapkan Perhitungannya itu Dengan menjadikan Sya'ban itu Sebanyak 30 hari Ini dalil yang Ini adalah pendapat Yang sesuai dengan Gabungan dalil-dalil yang ada Dan sesuai dengan apa? Hukum Hukum usul fikirnya Yaitu apa? Hukum itu Sesuai dengan asalnya Tidak boleh keluar dari asal Kecuali apa? Dengan penukil yang kuat Pemindah yang Sohih Tayyib ilahuna Wa allahu a'lam Subhanakallahumma Wabihamdika La ilaha illa Anta Astaghfirullah Waduhu Bi'ilaih Walhamdulillahi Rabbil Alami